Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di Kori Indonesia Generasi Now, Generasi Kur'ani Masih banyak pejuang-pejuang yang akan mencoba keberuntungannya Bisa lolos ke babak penyisihan Dari 35 peserta yang ada di audison stage Akan terpilih 16 orang yang terdiri dari Kori 8 orang dan Kori Ah 8 orang Sudah hadir bersama saya Wardatul Janah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh panggilannya Wardah apa tul? Wardah Wardah? Iya Wardatul tapi panggilannya? Wardah Wardah itu artinya? Mawar Janah? Surga Oh ini dia mawar surga Amin insya Allah Luar bioskop Tegang? Iya tegang Dari mana ini? Dari Riau Dari Riau? Iya Langsung ke sini atau memang tinggal di Jakarta? Kuliah di Jakarta Kuliah di Sebentar saya lihat Di Iiki ya? Iya Benar Saya bisa tahu Karena sudah saya baca biodatanya Iya Iya Jadi sudah tinggal di Jakarta tapi asal dari Riau Ini bawa apa ini? Ini roti ole-ole buat cing dari ayah Oh Dari ayah? Iya Dari Papa Mertua? Kenapa emang? Jualan roti atau gimana? Iya udah lama jualan roti Maksudnya mau nyogok saya? Enggak Enggak kalau mau nyogok mohon maaf saya terima Wah ini dia nih Roti Iya Di dalamnya juga masih banyak Tapi jangan Ini buat saya Iya Ini mungkin bisa mempengaruhi saya Tapi bisa Tidak bisa mempengaruhi para hakim Iya Hakim itu punya tabir yang harus diturunkan tiga-tiganya Supaya Wardah bisa lolos atau lulus ke babak berikutnya Udah siap sekarang? Iya insyaallah Persiapannya juga udah matang? Insyaallah Oke silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Micnya punya saya Iya Wardah dari Riau Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim 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 Wardatul Janah Riau Wardah silahkan Boleh kasih semangat lagi untuk Wardatul Janah Dia dipanggilnya biasanya apa? Wardah Wardah Iya Iya Baik Silahkan Dewan Hakim Untuk berkomentar Dimulai dari Ustadz Rifat Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wardah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari mulai lagu Bayati Dengan nada dasar sekali Koror Kemudian masuk Nawa Huseini Kemudian jawab-jawab-jawab Hampir lengkap Bayatinya Dan itu memang standar seperti itu ya Hanya saja Banyak yang Apa namanya Kayak tekanan-tekanan suaranya Itu agak ngambang gitu ya Jadi gak Gak betul-betul Kalau neken tuh gak neken betul gitu ya Di lagu Hijaz juga sama Lagu Nahwan terakhir Tetapi Saya mendengarnya ada kesan seperti Masih meraba-raba gitu Ini Masuk gak ya gitu Dan saya mohon maaf Tidak bisa Memberikan kesempatan untuk selanjutnya Tetapi Saya yakin Dengan kemampuan yang ada Wardah bisa lebih Dan mudah-mudahan seperti Wardah Al-Jazairia Amin 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wardah ini sebenarnya artinya hampir muradif dengan azhar. Azhari. Wardah itu cuma wardah kepada bunga mawar. Bunga mawar. Merah. Satu tanda. Cinta. Baik. Yang berarti bahwa. Kau cinta. Emang kecoh apaan. Pertama. Dilatih lagi power suaranya ya. Ada catatan. Ketika mimati. Zalikum khairul lakum. Jangan sampai terdengar seperti gunnah. Zalikum khairul lakum. Ini ilhar syafawi. Zalikum khairul. Kemudian yang kedua ketika ikhfa. Laisa alaikum junahun an tadekunu buyutan ghaira maskunatin fiha. Itu kan kasraha. Apa namanya? Kasratain. Ada fathatain, kasratain. Menteri bawah. Kemudian menghadapi huruf fa. Jadi jangan sampai. Maskunatiyong fiha. Tapi maskunatiyong fiha. Jadi fa-nya sudah disiapkan. Seperti. Kalau apa namanya. Ang fusakum. Jadi jangan ang. Ini kasratain. Sudah ancang-ancang. Kalau bahasa Sunda. Ancang-ancang sama? Bahasa. Betawi apa tuh? Ancang-ancang juga? Ancang-ancang. Jadi. Itu. Dari sisi tajwidnya. Baik. Terima kasih Ustadz Mukhtar. Ustadz Azhari. Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tadaburi dulu namanya. Sebelum masuk tadabur ayatnya. Iya. Tadi benar kata Ustadz Mukhtar. Bunga. Wardah itu bunga mawar. Memang perempuan itu ibarat bunga. Cing Abdel. Iya. Tumbuh, kembang, mekar, harum, semerbak, wangi, kuning, layu, mati. Satu-satunya bunga yang tidak bisa mati. Cuma bunga plastik. Iya. Jadi banyak wanita yang takut mati. Akhirnya dioperasi plastik. Tapi ini saya lihat Wardah benar-benar otentik. Ini bukan operasi ini. Iya betul ya. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah melambangkan bunga mawar yang sesungguhnya. Tapi hati-hati dengan bunga mawar. Kenapa? Jikalau diberi bunga mawar oleh seseorang. Hati-hati. Mungkin bukan bunga yang dimaksudkan. Tapi durinya yang untukmu. Lawan, lawan. Jangan pernah menghina duri mawar. Begitulah wanita. Kau tidak hanya siap menyium semerbak bunganya. Tapi juga harus siap menerima tusukan durinya. Itu. Warna, ada yang bisa membaikkan? Enggak. Gini Cing. Baik. Ada yang pernah bertanya Cing Abdel. Dia ingin meragukan validitas Al-Quran. Dia katakan Al-Quran ini bukan wahyu. Tapi ini adalah buatan Nabi Muhammad. Iya. Salah satu buktinya adalah. Dia juga katakan bahwa Quran ini. Tidak. Apa namanya. Sudah usang. Tidak. Tidak harus dipegang lagi. Karena zaman sudah berubah. Begitu kira-kira orang yang meragukan. Dia katakan kenapa? Quran ini random. Jadi kalau kita buka Quran. Allah bicara tentang sholat. Setelah sholat Allah bicara tentang ini. Zakat. Setelah Allah bicara tentang zakat. Tiba-tiba bicara tentang munafik. Ketika Allah bicara tentang munafik. Tiba-tiba berbicara tentang haji. Iya. Jadi temanya tidak tematis begitu susunannya. Tapi random. Dia bertanya kenapa Quran tidak sesistematis buku-buku. Kita jawab disitulah kemujizatan Al-Quran. Saya sering sekali kalau punya masalah begitu. Saya buka saja Quran. Dan saya tunjuk satu ayat. Dengan kerendeman ayat itu. Seolah-olah ayat yang saya pilih itu menjawab apa yang sedang. Saya gundahin dalam hati. Nah saya. Apa ya bertanya-tanya tadi. Kenapa ayat ini. Dibaca oleh Wardah. Ayah ini. Ayat ini. Tahu tidak Wardah. Berbicara temanya tentang rumah. Tentang rumah. Nah. Sebentar. Kenapa itu? Saya kemarin. Eh bukan kemarin. Tadi sempat bicara-bicara tentang rumah Wardah. Iya. Ternyata beberapa tahun yang lalu. Ya. Ya gak berapa lama. Pernah mengalami musibah kebakaran rumahnya. Saya. Betul lu Wardah? Iya benar. Cing Abdel. Ya. Ayat ini bicara tentang rumah. Adep masuk rumah orang. Gak boleh masuk rumah sebelum izin dan mengucapkan salam. Kalau tidak ada orang tidak boleh masuk. Dan kalau yang punya rumah bilang. Irji pulanglah kamu. Gak usah masuk. Maka kata Al-Quran. Farji'ung hu'azka lakum. Maka kembalilah jangan masuk. Itu lebih membuat kamu suci dan terhindar dari fitnah. Jadi ini temanya tentang rumah. Tadi Cing Abdel bilang rumahnya Wardah pernah kebakaran. Kebakaran ya. Ada korelasi ya. Ada korelasi. Ini kemujizatan Quran. Dia pernah mengalami musibah. Iya. Tahun berapa Wardah? Waktu Ramadan di bulan tahun 2014. Hari Raya. Hari? Idul Fitri. Idul Fitri kebakaran. Iya. Karena apa itu? Karena lilin. Oh karena lilin. Iya. Di Riau ya berarti. Dan habis? Habis. Gak ada yang sisa saja. Cuman baju di badan. Tapi ayah, ibu, adik-adik barangkali. Selamat? Alhamdulillah selamat semuanya. Alhamdulillah. Ya saya kira itu kan musibah yang luar biasa ya. Ujian lah dari Allah SWT. Iya. Harus survive lagi segala macam. Dimana Wardah sekarang kuliah di Jakarta. Di IIKI. Iya di IIKI. Itu kan butuh biaya segala macam. Padahal belum lama 2014 kebakaran. Apa yang dilakukan? Membantu orang tua untuk membiayai sendiri atau orang tua? Iya kalau biaya sekolah itu tanggung jawab orang tua. Tapi kalau buat uang jajan itu hasil dari sendiri. Caranya? Iya. Cara Wardah bagaimana? Iya kadang setiap malam ngajar ngaji. Bantu ngajar ngaji adik-adik. Masya Allah. Kadang dua minggu ngajar tilawah ke kampung lain. Iya mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa membuat pintu rejeki semakin terbuka. Amin. Amin. Wardah mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Ya Rabbul Alamin. Ya baik. Wardah tetap semangat. Apapun yang terjadi malam hari ini tentu ada alasannya. Tentu ada maksud dan tujuannya. Mungkin inilah jalannya supaya Wardah bisa mendapatkan yang lebih baik. Baik pemirsa dan sahabat Korea Indonesia dimanapun Anda berada. Masih banyak tentunya pejuang-pejuang Korea dan Korea yang akan mencoba kemampuannya, kompetensinya dan juga menaklukkan kondisi. Seperti yang Ustaz Hazari bilang banyak sekali kondisi-kondisi non-teknis yang bisa membuat kompetensinya akhirnya menjadi menurun. Tentunya semua menginginkan ketiga tabir dari juri turun. Tapi seperti yang Wardah Alami, ada saja yang tidak lulus. Ya mudah-mudahan itu tetap menjadi penyemangat ya. Oke sahabat Korea Indonesia, Sabar, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di sini di Korea Indonesia, Generasi Now, Generasi Quran. Nafasnya luar biasa. Mungkin Cing Abdel itu gak ada apa-apanya. Kalau saya kan nafasnya luar biasa. Dia mungkin 6 meter, Cing Abdel baru setengah meter. Terima kasih telah menonton!